Ya, pemirsa penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah meninjau perbaikan jembatan penghubung dua desa, yakni desa Kasangkungpe dan desa Kasangpudak yang rusak dan berloba. Akibat digerus air deras, hal ini diduga imbas dari banyaknya mobil muatan tona sebesar yang melimpasi di Kasangpudak. PC Bupati Bahyuni akan segera memanggil Kepala Perhubungan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pasca rusak dan berlopang usai diperbaiki, warga kesulitan melintasi jalan serta mengakibatkan kemacetan. Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah Rabu Sore pun di jauh langsung jembatan tersebut yang merupakan jalan penghubung desa Kasangkungpe dan desa Budak. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah dirinya menerima laporan dari warga bahwa jembatan penghubung di dua desa Kasangkungpe, Kasangpudak rusak dan berloba. Bahyuni mengerahkan agar jembatan segera diperbaiki dengan menggunakan program KSL, sehingga hari ini telah dapat dilalui kembali oleh warga. Terkait dengan laporan adanya mobil tona sebesar yang melintasi jembatan ini, dirinya akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan untuk mengatasi hal tersebut. Karena kondisi jembatan yang tidak kuat dilalui mobil bertona sebesar, yang berakibat jembatan dapat cepat rusak karena mendahan beban. Selain itu, dirinya meminta PUPR membersihkan rumput-rumput yang menghalangi aliran air. Kepala Dinas Perhubungan Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!